Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun pada Agustus mendatang, Pernak Pernik Bendera mulai menjamur di sejumlah lokasi di kota Pangkal Pinang. Bahkan para pedagang musiman yang mayoritas berasal dari Garu Jawa Barat ini telah menjajakan dagagannya sejak satu minggu terakhir. Rizal salah satu pedagang mengaku sengaja menjajakan Pernak Pernik Kemerdekaan ke Pulau Bangka lantaran animo masyarakat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Bangka, khususnya kota Pangkal Pinang cukup tinggi. Pertama kesini sih tahun 2013 ya, disini sih sebenarnya aman sih yang penting, aman, orangnya baik, antusiasnya bagus juga. Animo-nya bagus sekali sih, apalagi kalau udah melekati itu warga-warga banyak yang beli, kantor-kantor juga sama. Disini kan juga apa, pertanggal berapa sudah ada himbauan untuk semua wajib pasang, jadi aman sih antusiasnya bagus. Meski begitu, Ujang, pedagang Pernak Pernik lainnya mengaku, sejak sepekan terakhir penjualan bendera maupun aksesoris lainnya masih landai. Untuk saat ini dari, kami dari datang kesini ya, pertama seminggu yang lalu dari tanggal berapa ya, pokoknya hari Senin kemarin, hingga saat ini masih untuk pembelian umul-umul, bendera, untuk animonya, untuk masyarakat masih kurang, masih kurang ya, paling laku sekitar 2, 3, 2, 3 gitu ya. Kendati demikian, para pedagang mengaku telah menyiapkan atribut lebih dari 5 ribu lembar, baik berbentuk bendera, ikat kepala, umbul-umbul, dan lain sebagainya. Para pedagang musliman tersebut mengaku sejak 10 tahun terakhir, mampu meraih pendapatan sebesar 15 juta rupiah dari hasil penjualan Pernak Pernik Kemerdekaan. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.